Intro Halo Sobat 100 masih bersama dengan saya Endai Indra Suwari dalam program 100 Institute Kali ini kita akan membahas tentang bertemu dan tersusul Dan untuk lebih jelasnya perhatikan soal berikut ini Sarif dan Budi tinggal di kota A Masing-masing menuju kota B Sarif berangkat pukul 07.00 dengan kecepatan 40 km per jam Sedangkan Budi berangkat pukul 08.15 dengan kecepatan 55 km per jam Pukul berapakah Budi dapat menyusul Sarif? Nah adik-adik, dari soal ini ada yang sudah tahu cara penyelesaiannya? Oke, kalau seperti itu kita jawab bersama-sama ya adik-adik ya Nah dari soal ini bisa kita buat ilustrasi nih adik-adik Jadi kita umpamakan misalkan ini jalan nih Kemudian yang melakukan perjalanan itu adalah Sarif dan Budi Mereka sama-sama tinggal di kota A Akan menuju ke kota B Jelas? Nah kemudian Di soal itu diketahui ada pukul 07.00 dan 08.15 Yang berangkat duluan siapa ya adik-adik ya Sarif betul sekali Dia berangkat pukul 07.00 dengan kecepatan 40 km per jam Kemudian Budi berangkat pukul 08.15 dengan kecepatan 55 km per jam Nah karena Sarif berangkat terlebih dahulu Berarti berangkat nih jam 7 tepat Sudah berangkat Nah Kemudian Tepat pada pukul 08.15 Budi nyusul adik-adik Ya Kira-kira Pukul berapakah Budi dapat Menyusul Sarif Oke jadi mereka masih Jalan nih ya Budinya Masih jalan Sarif juga masih Jalan Nah Kira-kira Budi ini dapat menyusul Sarif Itu tepat pukul berapa ya Jelas? Sampai sini Oke Untuk menjawab soal ini Adik-adik Ada rumus atau langkah-langkah yang perlu adik-adik ingat kembali dan pahami kembali Oke Ada yang sudah tahu? Oke Kakak uraikan Jadi adik-adik perhatikan ya adik-adik ya Waktu tersusul Oke jadi soal ini adalah soal untuk menentukan waktu tersusul Ya Dengan rumus atau langkah-langkahnya adalah sebagai berikut Yang pertama kita tentukan dulu selisih waktu berangkat Yaitu waktu berangkat orang kedua dikurangi dengan waktu berangkat orang pertama Ya Kemudian langkah berikutnya Jarak yang sudah ditempuh orang pertama Dilakukan dengan cara menghitung selisih waktu berangkat tadi Dikali dengan kecepatan orang yang pertama Oke orang yang pertama berangkat siapa? Sarif Betul sekali Jelas? Nah kemudian langkah berikutnya Kita bisa menentukan selisih kecepatan Yaitu kecepatan orang kedua dikurangi dengan kecepatan orang pertama Dan berikutnya kita bisa menentukan lama di jalan Yaitu jarak yang sudah ditempuh orang pertama dibagi dengan selisih kecepatannya Nah dari sini kita bisa menentukan waktu tersusunnya Yaitu lama di jalan yang tadi yang kita cari Ditambah dengan waktu berangkat orang yang kedua Jelas adik-adik? Nah kalau kita lihat rumus atau langkah-langkahnya ini kan terlalu panjang nih adik-adik Ya kakak singkat adik-adik Ya kakak singkat menjadi sejak seli lama tersusul Ya se Nah dimulai dari ini diambilnya dari se Se Jak berarti jarak Selisih kecepatan Seli Ya kemudian lama Lama tersusul Tersusul Oke Jadi disingkat menjadi sejak seli lama tersusul Oke Jadi kak Jika ada soal yang menanyakan atau pertanyaannya mengenai susul-menyusul Berarti adik-adik ingat aja nih rumusnya Sejak seli lama tersusul Oke Gimana uraiannya ini Jadi perlu adik-adik pahami dulu Jelas ya Diingat ya adik-adik ya Nah sekarang Rumusnya langkahnya adik-adik sudah tahu Berarti langkah berikutnya kita hitung berdasarkan langkah ini ya Nah sekarang Nah sekarang kita jawab ya Sesuai dengan langkahnya kita tentukan dulu selisih Waktu Berangkatnya dulu Ya yaitu pukul 08.15 Dikurangi dengan 07.00 Hasilnya sama dengan 1 jam 15 menit Atau 5 per 4 jam Jadi kalau ada Diketahui seperti ini 1 jam 15 menit Maka lebih mudahnya adik-adik ubah ke bentuk pecahan Oke Nah Kemudian Langkah berikutnya Kita tentukan jarak yang sudah ditempu Oleh siapa adik-adik yang pertama kali berangkat Sarif Betul sekali Jadi 5 per 4 jam tadi Dikali kecepatannya Sarif 40 km per jam Maka 50 km Oke Jadi Tepat saat Sarif sudah menempu jarak 50 km Budinya baru berangkat adik-adik Jelas? Oke Berikutnya Kita tentukan selisih Kecepatannya Yaitu dengan cara 55 km per jam Dikurangi dengan 40 km per jam Hasilnya sama dengan 15 km per jam Ini selisih kecepatan Antara Sarif dan Budi Oke Nah berikutnya Langkah berikutnya apa adik-adik? Iya Kita menentukan lama di jalan Ya Lama di jalan Sama dengan Jarak yang sudah ditempu Oleh Sarif Dibagi dengan selisih Kecepatannya Ya Jadi 50 km Dibagi dengan 15 km per jam Maka diperoleh 31 per 3 jam Oke Nah Ingat ya adik-adik ya Kalau kita menghitung Waktu di bab seperti ini Adik-adik buatlah Bentuk pecahan Kalau misalkan Dia hasilnya Tidak bulat Gitu ya Karena apa? Lebih mudah kita Konversinya Misalkan nantinya Yang ditanyakan ke menit Atau detik Oke Nah sekarang Kalau 31 per 3 jam Itu artinya Berapa jam Berapa menit ya Adik-adik Iya 3 jam 20 menit Betul sekali Sekarang kita tuliskan ya Adik-adik ya Sama dengan 3 jam 20 menit Oke Jelas ya Nah Langkah berikutnya nih Lama di jalan sudah ada Berarti kita bisa menentukan Waktu tersusulnya Oke Jadi Budi Menyusul Sarif Itu pada Pukul 08.15 Ditambah 3 jam 20 menit Yaitu Sama dengan Berapa? Iya Sama dengan 11.35 Ya Jadi Budi dapat Menyusul Sarif Pada pukul 11 Lebih 35 Menit Kita tuliskan ya Adik-adik ya Jadi Budi Menyusul Sarif Pada Pukul 11 35 Oke Ini adalah Pukul Budi Dapat Menyusul Sarif Sampai Sini Paham Adik-adik Cukup Mudah Bukan ya Iya Nah Jika adik-adik Sudah Paham Adik-adik Bisa Mengulang Kembali Dibaca Kembali Lebih Teliti Lagi ya Adik-adik ya Banyak Latihan Adik-adik Supaya Adik-adik Bisa Lebih Lancar Lagi Dalam Menyelesaikan Soal Bertemu Dan Tersusul Ini Oke Tetap Semangat Sukses Selalu Untuk Adik-adik Dan Selamat Belajar Adik-adik Adik-adik